Wahai para pemerintah, kami musisi, penyanyi, tukang sound, tukang tendo, tukang terapak, tukang foto, tukang video. Menangis, karena apa kita gak bisa kerja selama berbulan-bulan hampir satu tahun. Entah sampai kapan ini kayak gini, boleh ada hajatan asalkan gak ada hiburan. Dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami minta keadilan. Ketua Komisi 10 DPR RI Saipul Huda mendukung agar sektor industri seni pertunjukan dibuka kembali. Ia mendukung apabila industri tersebut dapat kembali dibuka. Ia berpendapat seni pertunjukan layak dipertimbangkan untuk kembali dibuka secara bertahap. Seperti konser musik, pertunjukan, teater, dan kesenian tradisional. Adapun hal tersebut, ia utarakan untuk merespon tepat satu tahun pelarangan kegiatan seni budaya karena pandemi COVID-19. Kondisi ini berdampak besar bagi para pelaku seni pertunjukan, termasuk para musisi, aktor komedian, hingga kru pertunjukan ujar Ketua Komisi 10 itu. Huda menuturkan, para pekerja seni yang biasanya menguntungkan perekonomian dari aktivitas kerja seninya, lantas kehilangan sumbar mata pencarian akibat COVID-19. Pelarangan pergelaran seni budaya selama pandemi berdampak sangat besar bagi para pelakunya. Tidak hanya dari sisi ekonomi, pelarangan ini juga berdampak pada penurunan daya kreativitas karena minimnya ruang ekspresi. Kita apresiasi setinggi-tingginya seluruh pelaku seni pertunjukan baik tradisional yang ada di daerah-daerah, semua para pelaku seni pertunjukan yang levelnya besar-besar yang ada di seluruh Indonesia, semua event-event yang sifatnya rutin tahunan, kemungkinan akan bisa dilaksanakan pada bulan Juli yang akan datang. Atas nama Komisi 10 mengaturkan terima kasih. Kita kasih atlus buat Mas Menteri. Ini momentum yang sangat diunggu-tunggu, karena di mata teman-teman pelaku ini semuanya, catatan pentingnya adalah pariwisata baru akan ribun lalu seni pertunjukan juga sudah harus diperbodekkan. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, demikian pokok-pokok bahasan yang akan kita bakas dalam Raker ini. Menteri, sudah satu tahun ini, tadi sudah disampaikan Bapak Ketua bahwa antara seni dan pariwisata itu sangat-sangat terkait. Satu tahun mereka pelaku-pelaku seni tidak melakukan aktivitas yang berarti. Panggung-panggung hiburan, tutup, kemudian alat-alat seni tradisional atau modern juga sudah tidak dipergunakan lagi. Padahal kehidupan mereka hampir mayoritas itu bergantung pada seni, terutama seni pertunjukan yang ada di daerah. Mereka mengeluh sampai kapan hal ini bisa kembali melangsungkan kegiatan. Sementara di pasar, kemudian di stasiun, di yang lain-lain itu sudah berlaku. Apakah tidak mungkin bisa dilakukan upaya bersama? Entah itu nantinya pengurangan jumlah personil ketika memainkan musik tradisional atau panggungnya dilakukan perbaikan-perbaikan atau mungkin penonton diberikan yang lain-lain sehingga secara prinsip mereka tetap menjalankan fungsi berkesenian dan sehingga dapur mereka kembali bisa ngebul. Sementara itu, melalui Menteri Perihusata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo mengatakan telah memberi izin diadakannya acara seni pertunjukan. Beberapa acara tersebut seperti pergelaran musik, budaya, dan olahraga. Sandiaga Uno menjelaskan keputusan itu didapat setelah menggelar rapat virtual bersama Pak Kapolri. Saya sepakat seni pariwisata ini satu tahun, kita terpuruk, tutup, mereka akhirnya datang, termasuk datang juga ke Komisi 10, ke Pak Ketua. Terus Pak Ketua perintahkan saya, akhirnya saya eksekusi perintah Pak Ketua. Sekarang ini Pak Ketua sebagai laporan juga kepada masyarakat dan teman-teman media yang di atas bahwa atas penjelasan melalui video conference Pak Kapolri yang diikuti Kapolda dan Kapolres dan Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan Pemda di 514 kabupaten, kota, dan 34 provinsi bahwa event yang dilakukan dengan sinergi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin itu sekarang sudah mulai bisa dilakukan. Seperti yang viral tadi malam, Pak Dekor Belier dengan Dr. Tirta sudah si event music yang terbesar setelah pandemi ini. Jadi terima kasih kita apresiasi perhatian Pak Ketua kepada pelaku ekonomi kreatif. Mudah-mudahan kepatuhan ini tetap terjaga dan pariwisata dan ekonomi kreatif ini yang saling bersanding ini bisa segera bangkit. Seperti kita ketahui 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Termasuk juga penyiapan event ini yang banyak ditunggu dan hari ini saya berkoordinasi dengan Pak Kapolri bahwa kita ingin memberikan pesan yang sangat jelas bahwa tugas kita adalah menekan laju penularan COVID-19. Namun dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dengan sertifikasi CHSE kita bisa memulai sesuai dengan tadi koordinasi saya juga dengan Pak Kapolri dan Bapak Menkes adalah event-event yang terkurasi dengan baik dan mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Itu kita harapkan bisa kita berikan panduannya sehingga para pelaku ekonomi kreatif dan juga pariwisata bisa mulai memikirkan langkah-langkah penyiapan daripada kegiatan selanjutnya. Tadi saya laporkan kepada beliau bahwa kami juga sudah meninjau langsung ke lokasi-lokasi tersebut dimana kami khususnya konsen terkait dengan masalah pelaksanaan PPKM Mikro karena memang untuk bisa memperkenalkan kepada masyarakat baik masyarakat di dalam negeri maupun luar terkait dengan bahwa tempat pariwisata kita sudah aman tentunya salah satunya adalah dengan mengecek bagaimana pelaksanaan penegaan aturan kesehatan yang ini menjadi standar kita bersama. Dari perkembangan yang ada kita melihat perkembangan yang cukup positif khususnya di beberapa wilayah yang kemarin kita kunjungi seperti juga Bali dan beberapa tim yang kemudian berkunjung ke tempat lain sehingga dengan pemberlakuan PPKM Mikro yang ketat maka mulai dari sektor masuk di wilayah bandara atau di jalur darat dengan pemberlakuan 3T yang kuat 3M dan 3T termasuk juga pada saat masuk di wilayah perhotelan itu juga dilakukan hal yang sama ini tentunya akan menimbulkan rasa aman rasa aman dan rasa nyaman bagi para wisatawan yang datang dan tentunya dengan mempersiapkan hal-hal seperti itu termasuk juga manakala kemudian didapati reaktif dilakukan pendalaman lebih lanjut disiapkan tempat isolasi yang tentunya tempat isolasinya nyaman karena di daerah wisata hal-hal seperti itu kalau kita persiapkan dengan baik kita yakin bahwa wilayah-wilayah yang menjadi destinasi tujuan wisata ini akan segera bisa kembali pulih sekali lagi kami dukung seluruh program kerja dari Kementerian Pariwisata untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional maka terima kasih